Diusir warga, Buwati viral tuduh tetangga babi ngepet akhirnya pindah, Buwati, wanita yang viral lantaran menuduh tetangganya sebagai babi ngepet, Diusir warga. Buwati akhirnya pindah setelah Diusir warga. Mau ngapain lagi, saya kan sudah turutin warga orang situ, saya pergi dari kampung baru. Setelah para RW berdatangan di tempatnya jam 3 sore, nah, malamnya saya pergi, ujar Buwati saat dimintai konfirmasi detik kom. Jumat, tanggal 30 April 2021, dia menyampaikan, banyak warga yang menyaksikan kepindahannya dari kampung baru. Wati juga menegaskan tak akan lari dari kontroversi yang dibuatnya, banyak yang nyaksiin keluarga situ. Saya bukan kabur, tapi saya ikuti kemauan warga situ yang sudah ingin saya pergi dari kampung itu, katanya. Buwati juga mengaku siap apabila dilaporkan ke kepolisian. Dia juga mengaku bakal menerima konsekuensinya. Saya udah dapat info kok bahwa saya mau dijeblosin ke penjara, katanya. Saya siap lahir batin, insya Allah saya siap lahir batin kalau saya mau dijeblosin ke sel seumur hidup. Bahkan kalau saya sampai mati di sel, saya ikhlas ridho. Allah lah yang punya rencana semuanya ini, tutur Wati. Selain itu, Wati menanggapi iwal tertangkapnya Ustaz Adam Ibrahim. Pelaku utama penyebar hoaks babi ngepet di Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Wati justru mendoakan Adam, ya gimana, saya mangga bisa bilang apa-apa. Semoga saja dia diampuni segala perbuatannya. Itu saja doa saya yang baik kok buat beliau, Pungkas Wati. Sebelumnya, Ketua RW 10 Kampung Baru, Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Jawa Barat, Syarif Nurzaman, mengatakan, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, masa menyambangi rumah Wati. Mereka mengusir Wati dari wilayah tersebut. Warga Kampung Baru enggak terima cukup begitu saja, minta maaf. Banyak yang mau melaporkan ke polisi, kata Nurzaman saat dihubungi lewat telepon Kamis 29.4. Nurzaman mengatakan sudah menengahi peristiwa itu. Emosi masa sudah terkendali, tapi warga menuntut Wati segera pindah dari Kampung Baru, Desa Raga Jaya. Akhirnya mereka menuntut Ibu Wati harus pindah. Kondisi sudah terkendali, Ibu Wati juga udah beres-beres mau pindah, ujarnya. Adapun kehebohan babi ngepet di Depok ternyata hanya aksi tipu-tipu belaka. Cerita bohong ini dibuat oleh pria bernama Adam Ibrahim karena ingin terkenal. Adam Ibrahim kini telah ditetapkan sebagai tersangka hoaks babi ngepet. Polisi menjelaskan semua yang dipaparkan Adam Ibrahim hanya rekayasa. Kami sampaikan semua yang sudah viral tiga hari sebelumnya itu adalah hoaks, itu berita bohong. Kejadiannya tidak seperti apa yang diberitakan, ujarka Polresta Depok Kombes Imran Siregar dalam jumpa pers di Polresta Depok, Jalan Margonda Raya, Depok, Kamis 29.4. Terima kasih. 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 Terima kasih.